hai oke hari ini saya akan memberikan tip bagaimana supaya cincinnya bisa lebar ya kayak gini begini ya lebar nih agak dua kali dari ini ya jadi bedakan cincin yang kecil yang kurang kayak gini sama yang lebar hari ini saya akan memberikan tip bagaimana supaya cincinnya bisa selebar ini ya selebar ini oke caranya gampang mudah dipahami anda saya sarankan kepada anda tinggal menonton dari awal sampai akhirnya saya rasa mudah-mudah saja caranya oke simak terus videonya ya sebelum saya lanjut ke tutorialnya langkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan menekan tombol like subscribe dan share kemana saja oke supaya channel ini bisa berkembang teman-teman oke teman-teman oke oke yang kita bahas disini cara melebarkan cincinnya supaya lebih lebar pertama dia pertama supaya oke putaran pertama agak menilang putaran ke dua putaran ketiga oke langsung dia masuk ke sini ya kesini langsung dia masuk ke sini teman-teman langsung dia masuk ke sini oke langsung teman-teman langsung itu langsung lari dia kesini teman-teman langsung lari dia kesini teman-teman langsung langsung lari dia kesini seperti ini Oke saya kasih waktu teman-teman tiga detik untuk melihatnya ini oke oke seperti ini awalnya seperti ini oke Oke lanjut berarti kita lanjut ikuti lagi yang ini yang apanya ini ujungnya ini yang pertama seperti ini ya teman-teman seperti ini kita ikuti mana dia lari kita ikuti dia nah sepertinya teman-teman ini langsung kita buka ya teman-teman langsung kita buka ini masih disini dia masih jauh karena kita kan membuatnya yang agak lebar teman-teman jadi masih jauh kita udah terjun dia kesini udah kita buka dia ini buka nampak lubangnya itu teman-teman Hai langsung kita masukkan dia ke lubang yang sudah kita buka tadi dan ini saya tarik perlahan-lahan usahakan yang ujungnya ini kalau misalnya sudah dibukanya teman-teman usahakan bagian dalamnya oke ini sekali buka lagi teman-teman ini sekali buka lagi kita buka begini kita buka dia begini kita buka dia begini kita buka kita masukkan dia disini ini cara melebarkan cincin ya nah kita ikuti lagi teman-teman kita ikuti lagi ujungnya ini kita ikuti lagi teman-teman dimana dia pergi disitu kita kasih dia dimana dia berasal ya maksud saya dimana arahnya usahakan yang apanya itu ujungnya itu pas mengikuti itu harus di luar enggak posisinya jangan di dalam teman-teman oke makin lama dia makin besar teman-teman oke oke kan kata saya tadi untuk melebarkan cincinnya nah jadi kita harus membukanya dua kali teman-teman ininya harus kita buka dua kali misalnya begini kan udah kita ikuti ini yang tadi nah ini kita buka dia kita buka kita masukkan dia ke lubangnya teman-teman nah disini nah begini kita masukkan di akhir lubangnya masukkan di akhir lubang teman-teman masukkan di akhir lubang teman-teman oke misalkan posisinya harus bagian dalam ini harus bagian dalam teman-teman posisi yang apanya ini ujungnya harus di dalam ini kan udah lebar dia teman-teman udah lebar dia coba kita buka sekali lagi ya kita buka sekali lagi yang sama itu yang sama si arah dia kita buka sekali lagi kita buka sekali lagi teman-teman supaya cincinnya bisa lebar lebar dia kita buka kita buka kita masukkan disini kita buka masukkan kita buka kita masukkan oke kita tarik perlahan perlahan oke teman-teman teman-teman yang ujungnya ini kita masukkan dia disini lagi ini kita masukkan dia disini ini kita masukkan dia disini ini cara membuat cincin cara melebarkan teman-teman ini tinggal mempadatkan lagi teman-teman tinggal mempadatkan lagi supaya dia jadi diambilnya terakhir 2222 supaya dia menjadi seperti ini teman-teman seperti begini seperti begini ini dasarnya ini dari sini ini cuman kita perlu 222222 nanti kita buat tutorialnya untuk menyambungnya ini harus kita buat 22222 oke oke teman-teman jika teman-teman sudah melakukan sudah melakukannya sungguh-sungguh sudah berusaha cara pembuatannya namun masih gagal juga jangan kecewa teman-teman lakukan lagi entah 10 kali 20 kali 30 kali pasti bisa teman-teman saya dulu seperti itu juga oke jadi untuk PR teman-teman saya kasih PR ini ya dimana kekurangannya entah cara pembuatannya entah bahannya entah entah ada sesuatu yang menjanggal tidak tahu silahkan komen di link deskripsi video ini ya teman-teman sebenarnya tujuan kita disini hanya satunya supaya teman-teman bisa paham juga cara pembuatan cincin rotan dari awal sampai akhir sampai berapa masih banyak itu desain-desainnya supaya menjadi lebar masih banyak pembukaannya ini kalau kita buka dia ini masih banyak lagi tapi lebih padat jadinya lebih lebar dia oke teman-teman jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua silahkan like comment and subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang buat teman-teman pasti saya akan memberikan terbaik buat teman-teman oke mudah-mudahan oke 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 oke